bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semuanya karena hari ini aku libur jualan aku mau main ke tempat jualan teman aku nih yang penasaran bisa simak video ini sampai akhir jangan lupa nyalakan tombol subscribe dan tombol loncengnya sekarang juga ya supaya gak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya hari ini aku itu dari perambun teman-teman yang terpaket yang biasanya pesenan dari sopi terus kemudian aku lanjut untuk kulaan karena insyaallah besok aku sudah mulai jualan terus kemudian ini aku mau jalan ke rumah teman aku jadi udah keliatan banget ya teman-teman kalau rumahnya teman aku itu dalam banget bahkan itu deket banget dengan sawah itu depannya langsung sawah ya view-nya makanya hari ini meskipun jualannya itu kayak depit seperti ini di teras rumah alhamdulillah omsetnya teman aku itu juga lumayan banyak bahkan jualannya itu juga lumayan rame sih ya menurut aku karena emang dia itu juga lakunya itu di sosial media jadi teman-teman ini seperti biasa dulu pernah aku bikin videonya tapi dulu banget dan lama banget aku gak collab bareng bareng dia lagi dan alhamdulillah hari ini karena aku nibu jualan sekalian aku mampir dari perambun tadi aku mampir ke jualannya teman aku jadi banyak banget ya jualannya itu lumayan banyak itu ada nugget ini ada nugget tahu terus kemudian ada maklor juga jadi untuk resepnya cara membuatnya kalian bisa langsung ke playlist masak-masak aku ya jadi udah pernah aku bikin resepnya untuk tahu nugget dan maklornya terus ini penampakan kompornya teman aku jadi untuk kompornya untuk goreng nugget itu udah ada itu ada minyaknya terus kemudian untuk goreng maklornya itu juga sudah ada jadi teman-teman jualan seperti ini itu di area desa apalagi kalau desa gang sepit seperti desa aku itu banyak banget anak-anak itu gak menutup kemungkinan alias mungkin banget malah berpeluang untuk laris manis ya apalagi kalau hawainya dingin-dingin hujan-hujan seperti ini banyak banget orang-orang itu yang jajan untuk dijualan teman aku ini gak ada saus sambal kecap adanya hanya bumbu balado, bumbu jagung, bakar terus kemudian hanya bone cape teman-teman dan ini jajannya juga banyak banget malah ini lebih banyak dari aku ya jadi aku tuh hanya seuprit aja jajannya tapi kalau teman aku ini barisannya banyak banget apalagi jelas banget teman-teman untuk rasa-rasa minumannya dia itu gak di-stuffles-stufflesin seperti punya aku tetapi hanya di-jejer-jejer kayak seperti itu terus kemudian ada pop-ice juga kalau punya aku kan gak ada pop-ice ya hanya yang rata aja harga seribuan semuanya terus kemudian karena hari ini aku dari Prambon sekalian aku beli pentol teman-teman jadi aku beli pentolnya itu biasa langganan aku adalah pentol semar dan teman aku ini juga nitip sekalian teman-teman terus aku juga makan bareng dan aku sekalian pesen nugget tahu goreng dan maklornya jadi enak banget teman-teman jadi kalau hawainya udah mendung-mendung kayak gini musim hujan seperti ini enak banget nih makan nugget goreng anget-anget sama maklorn untuk rata-rata jajan teman aku itu juga sama seperti aku gak ada yang harganya dengan harga seribuan semuanya rata dengan harga 500an teman-teman jadi kalau emang di desa itu kalau kita itu jual dengan harga jajan seribuan itu jarang banget larisnya itu malah kita sendiri yang makan ya dan kemudian alhamdulillah karena cuacanya hari ini juga gak terlalu mendung cukup cerah teman-teman karena hari ini aku udah keliling-keliling ya apalagi tadi aku juga ngelewati pasar prambun hari ini cuacanya cerah alhamdulillah jualan alhamdulillah juga laku laris teman aku ini pokoknya teman-teman kita hanya bisa memanfaatkan teras rumah buat jualan apapun jualan kalian itu pasti kalian bisa ngedep ya teman-teman ya jadi bukan hanya jajan rentengan ternyata teman aku ini juga ada kayak jajanan kayak yang di jabut-jabut gitu itu rata dengan harga 500an jadi kalau yang biasanya dewasa seperti aku ini senang banget ya pedes-pedes terus kemudian kayak miciting itu juga lumayan enak banget menurut aku terus kemudian apalagi ditambah dengan maklor terus kemudian sama tahu nuggetnya itu tambah enak banget jadi teman aku ini teman-teman bukan hanya melayani offline di rumah saja ternyata kalau pagi biasanya dia melayani online teman-teman jadi kalau online itu biasanya orang yang beli itu bisa datang langsung ke rumahnya dia mbak aku pesen kayak maklor 5000 terus kemudian nanti dibungkus sama stereofoam terus kemudian diresekin seperti itu kita sebagai seorang pejuang receh mak-mak karena teman aku ini juga sudah menikah kita sama-sama saling mendukung untuk bisnis masing-masing ya biasanya teman aku ini suka banget cilok aku teman-teman biasanya dia juga sering banget ngepost di jualan aku terus kemudian aku gantian juga sama-sama suka juga aku sama maklor dia dan sama-sama sering ngepost di rumah dia seperti itu jadi kalau kita sama-sama jualan bukan saling bermusuhan bukan saling mengelek-ngelek gitu ya malah kita itu saling apa itu namanya mendukung satu sama lain karena kita juga sama-sama mencari rezeki ya karena rezeki sudah ada yang mengatur makanya gimana cara masing-masing saja untuk mengkreatifkan warung jualannya seperti itu yang penting kita gak saling copy crack ya teman-teman jadi kalau teman kita sudah jualan maklor terus kemudian ada tahu nugget ya kita jangan jualan maklor juga kalau bisa kita punya kreasi yang lain seperti kita jualan sosis jualan sebelah atau jualan middleware seperti itu terus kemudian teman-teman ini alhamdulillah teman aku lagi banyak orderan nih mulai dari maklornya terus kemudian nugget tahunya mungkin kalau semua habis nanti biasanya kalau maklornya itu yang direbus habis dia akan merebus lagi yang baru seperti itu jadi gak takut kalau maklornya itu habis sewaktu-waktu karena sebenarnya untuk merebus maklor ini menurut aku lumayan cepat lah ya kalau dibanding dengan direbus terus-menerus kalau ditutup apa itu namanya udah umup kayak gitu terus ditutup itu udah bisa matang sendiri seperti itu jadi kalau untuk nugget tahunya biasanya dia itu udah nyetok malamnya udah buat terus kemudian paginya baru dijualin ke warung jualannya pokoknya kita sebagai seorang pejuang receh sama-sama apalagi hanya memanfaatkan teras rumah buat jualan tetap semangat dan saling mendukung oh iya teman-teman hari ini aku pakai jilbab serut kesukaan aku teman-teman kalau teman-teman juga pengen beli jilbab serut yang murah ini harganya cuma 9 ribuan saja kalian bisa langsung klik linknya di bawah ya teman-teman ya jadi yang biasanya aku pakai meskipun kita itu mak-mak repok seperti ini paling enak itu pakai jilbab instan serut seperti ini atau jilbab instan yang lainnya kalian bisa cek tokonya saja ya dan ini untuk bumbu si maklornya kalian bisa pakai bumbu balado pedas manis terus kemudian untuk pedasnya ini biasanya teman aku pakai boncabe teman-teman jadi beli boncabe itu banyak banget yang levelnya itu kayak level 30 level 15 terus kemudian yang dicampur dan dikasihnya itu sedikit-sedikit seperti itu itu udah pedas banget sih menurut aku dan menurut aku juga kalau mak lor itu rata-rata dengan bumbunya itu bumbu tabur ya bunga-bumbu yang saus sambal kayak punya aku kecuali kalau yang sosis kebanyakan kalau yang sosis itu emang suka banget dengan bumbu-bumbu yang kayak saus pedas terus kemudian saus kecap seperti itu jadi beda-beda juga alhamdulillah teman-teman untuk siang ini teman aku adanya banyak banget dan bahkan ini sampai yang ngantri-ngantri aku hanya rusuh-rusuh pokoknya kita sebagai seorang pejuang receh terima kasih banget yang sudah nonton video ini sampai akhir jadi teman-teman untuk jualan seperti ini yang penting kalian udah punya niat peralatan seadanya saja dulu temanku itu juga belum punya kayak pompa galon seperti itu yang dibeli teman aku itu pompa galonnya masih manual belum yang elektrik seperti aku tapi teman aku juga masih ngumpulin uang lagi untung lagi supaya beli yang elektrik seperti itu jadi kalau kita bisa jualan peralatan seadanya aja dulu nanti kalau udah punya uang udah punya modal yang lebih baru kita menambahkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan lainnya mbak umiasi kira-kira beli maklornya itu berapaan jadi kalau untuk harga maklornya itu ada yang kadang beli 2000 terus kemudian ada yang beli dengan harga seribuan ya seperti cilok aku lah teman-teman kalau untuk 500 ya enggak lah ya masa harga maklorn dengan harga 500an jadi kalau minimal itu harga seribu 2000 3000 kadang ada yang sampai 5000 6000 seperti itu pokoknya kalau di desa ini kalau kita jualnya mahal-mahal itu malah enggak laku kalau bisa kita menyesuaikan daerah kita ya teman-teman kecuali kalau teman-teman itu jualannya kayak di kota-kota kayak di kediri kota atau di nganjuk kota kalian bisa jual dengan harga yang lebih mahal padahal kalau maklorn ini menurut aku lebih enak dari yang biasanya gerobak-gerobak gitu ya teman-teman ya karena emang bumbunya itu enak banget terus kemudian bubuk cabainya juga mantep banget kalau setawa aku emang ada beberapa kayak jualan di gerobakan gitu ya jual maklorn itu biasanya bumbu baladonya itu kayak beli kilauan gitu teman-teman jadi lebih murah murah dan kemudian rasanya itu juga berbeda dari bumbu balado yang bermerek ya teman-teman jadi kalau pengen nyari lebih enak kalian bisa beli dengan bumbu yang bermerek ini teman-teman teman aku juga ada es lilin juga sekalian jadi lebih banyak dagangannya dibanding aku terus kemudian untuk es lilinya enak banget teman-teman es lilinya itu harganya hanya 500an bayangin jaman segini es lilin harga 500an mana ada sih ya dan sampai disini dulu video aku kali ini next lagi aku akan bikin video lagi tentang jualan temanku ini sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye